Penyaitan sambal kecombrang ikan asep Nah ini adalah menu makan siangku hari ini Mau tahu bahan-bahan apa saja yang sudah aku siapin? Pertama untuk bahan sambelannya Di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, tomat merah, terasi bakar dan tentunya bunga kecombrang Dan ini adalah ikan asep yang sudah aku beli dari ikan pari Lanjut ini adalah telur dadar yang udah aku kasih cacah bakso Dan ulekan bawang putih Terakhir ini adalah labu yang mau aku rebus Yuk langsung aja ya kita eksekusi Pertama ini adalah telur kocok bakso sapi Jadi bakso sapinya aku cacah terus aku kocok dengan telur Untuk bumbunya bawang putih, garam dan penyedap Kita kocok merata seperti ini Lanjut ini aku siapkan garam dan penyedap yang sudah aku larutkan sedikit Untuk balurin si ikan asepnya Jadi ikan asepnya gak hambar ya guys ya Jadi nanti ada asin dan gurihnya Terus aku juga mau siapin petenya Kalau menurut aku ini sih juara Kalau sambel tanpa lelapan petai kayaknya ada yang kurang aja Nah ini dari kemarin aku belanja petai tuh Masya Allah ya petainya montok-montok banget dan seger-seger banget Jadi ini aku buka satu-satu takutnya ada uletnya Aku buka satu-satu dulu seperti ini Dan lanjut lagi aku mau potong bunga kecombrangnya Ini jarang-jarang ada di tukang sayur aku ya Tapi pas lagi ada jadi aku beli beberapa Satunya mau aku sambel penyet aja di hari ini buat menu makan siang Bahan-bahannya sudah siap semuanya Lanjut kita ke goreng-menggoreng ya guys ya Pertama aku mau duluin dadar telurnya dulu Nah ini terlalu buru-buru ya Belum begitu panas aku masukin Maaf ya guys Jadi ini langsung aja Kalau udah kuning telur dadarnya Mau aku balik aja seperti ini Nah kalau aku suka banget telur dadar yang aku kasih bawang putih Yang aku ulek Jadi telur dadarnya berasa harum banget Nah telur dadarnya sudah kita angkat Aku tambahin minyak sedikit untuk menggoreng si ikan asapnya Nah ikan asapnya sudah gak hambar lagi Karena tadi sudah aku uleni dengan garam dan sedikit penyedap Nah kalau sudah kira-kira seperti ini Sudah agak kering ya sudah Sudah bisa kita angkat Minyaknya gak perlu diganti ya Karena minyak yang bekas menggoreng ikan asap ini Ada bau semuki-semuki dari asapnya Dan itu wangi banget guys Lanjut aja untuk kita goreng si cabenya Ini untuk sambalnya Tadi untuk bumbunya gampang banget ya Cuma terasi bakar Dan garam penyedap secukupnya saja Kalau sudah matang seperti ini Sudah layu untuk cabenya Lanjut kita mau ulek-ulek di ulek-ulek keramat ini ya guys ya Ini satu-satunya ulek-ulek aku yang besar Gak susah nguleknya tapi udah gompel Jadi aku pertahanin aja ya Masih tetap aku manfaatin Terasi bakarnya aku kasih setengah aja Lanjut ini aku ulek-ulek-ulek aja seperti ini Aku mau nguleknya itu gak begitu halus ya Masih ada tekstur kasar-kasarnya gitu Kalau udah terlalu halus menurut aku udah beda rasanya guys Nah ini udah seperti ini nih kira-kira ya untuk sambalnya Ini pedes banget karena cabenya hanya cabai raut merah ya guys ya Nah yang terpenting disini adalah bunga kecombrang Sudah tadi diiris tipis-tipis seperti ini Kita didihkan sedikit air Lalu kita rebus sebentar aja gak usah lama-lama Kalau udah kurang lebih seperti ini Ya udah kita angkat kita saring dulu Kalau aku sih gak begitu suka kecombrang mentah ya Makanya aku rebus dulu Tapi kalau kalian yang suka kecombrang yang mentah mungkin enak-enak aja Tapi kalau resep dari aku seperti ini Bekas rebusan bunga kecombrangnya Sayang kalau kita buang ini untuk kita rebus di labu siamnya saja Nah lanjut aja bunga kecombrang yang sudah aku saring airnya Aku mau bejek-bejek atau ulek-ulek di atas sambal yang sudah kita bikin tadi guys Kurang lebih seperti ini Ini aroma terasi dan aroma bunga kecombrangnya wangi-wangi-wangi banget Ya udah lanjut ini adalah 3 potong ikan asep yang sudah kita bumbuin dan kita goreng tadi Kita lumerin aja kita bejek-bejek sedikit aja ya guys ya Eh banget-banget harum bunga kecombrang Harum terasi dan harum ikan asepnya semuki banget Juara banget kita tambahin pete Kita tambahin labu siam yang bayi ya Baby labu ini ini saya rebusnya gak lama jadi masih keres-keres banget rasanya Ini udah siap oh iya lupa telur dadar yang masih anget-anget Ini dia menu makan siang aku hari ini Penyaitan bunga kecombrang ditambah dengan ikan asep Telur dadar labu dan langsung dimakan dengan nasi hangat-hangat seperti ini Mantul banget guys Masya Allah Alhamdulillah kita syukuri semuanya jadi nikmat banget Yaudah ya guys ya sampai disini videoku hari ini Aku mau lanjut makan dulu Semoga videonya menginspirasi kalian untuk masak besok Terima kasih bye bye